Pemirsa dalam rangka melaksanakan program kegiatan Museum Siginjai melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi. UPTD Museum Siginjai dan Museum Gentala Aras sukses melaksanakan kegiatan dialog sejarah kebudayaan Islam dengan tema kaji dan lestarikan nilai-nilai tradisi masyarakat Jambi. Kegiatan ini dipusatkan di Museum Gentala Aras seberang kota Jambi. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Pemirsa saat ini Jek TV sudah beralih ke siaran digital dan Jek TV dapat dinikmati dengan menggunakan televisi lama dengan cukup menambahkan set-top box. Berita Jek TV juga dapat Anda akses melalui kanal Youtube resmi Jek TV. Akhir kata saya Yurita Melani pamit undur diri, tetap jaga protokol kesehatan. Selamat siang, selamat beraktifitas Jek TV, inspirasi kita. UPTD Museum Siginjai dan Museum Gentala Aras melaksanakan kegiatan pembukaan dialog sejarah kebudayaan Islam dengan tema kaji dan lestarikan nilai-nilai tradisi masyarakat Jambi bertempat di Museum Gentala Aras pada 23 hingga 27 Agustus 2022. Kegiatan tersebut dihadiri oleh camat, lurah, dan kapolsek pelayangan beserta jajarannya dan diikuti oleh kelompok mahasiswa di seberang kota Jambi sebagai peserta. Dalam kegiatan dialog sejarah kebudayaan Islam tersebut, membahas mengenai peran pemerintah dan masyarakat Jambi kota seberang dalam mendukung keberadaan Museum Gentala Aras sebagai ikon Provinsi Jambi. Kasubak Tata Usaha Museum Siginjai, Syafriyandi mengatakan, terdapat beberapa lomba dalam kegiatan ini, antara lain lomba hadro, asmaul husna, kompangan kreasi, dan melukis kaligrafi. Ini dilaksanakan tanggal 23 sampai 27 Agustus 2022. Ada pun kita ada pelaksanaan lomba, itu ada semacam-macam. Ada dialog pendaya Islam, itu di tanggal 23 September 2022. Lomba hadrah, itu dilaksanakan 24 Agustus, yang pesertanya masyarakat umum dan kursus. Terus juga ada lomba asma musna, dilaksanakan tanggal 25 Agustus. Pesertanya itu sekolah dasar sederajat di kota Jambi ini, atau pergrup juga. Terus lomba kompangan kreasi yang dilaksanakan tanggal 26 Agustus 2022, itu pesertanya masyarakat umum dan dari kota Jambi dan grup juga. Kalau bisa ikut grup, kita grup juga, dari utusan sekolah juga kita terima juga. Terus selanjutnya, lomba melukis kaligrafi dilaksanakan tanggal 27 Agustus 2022, pesertanya siswa, siswi SLTP, MTS yang ada di kota Jambi. Syafriyani berharap kegiatan ini dapat meningkatkan animo masyarakat terhadap kegiatan dunia Islam, karena kota seberang terkenal dengan masyarakat yang budaya Islamnya sangat kuat. Rian Chen Chen, Dibadeswita, Jek TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!